Seketika istighfar kata Allah, karena boleh jadi harap-harap taubat di pertengahan malam, maut datang lebih cepat dari apa yang kita duga. Yang menghafal itu mudah, tapi memahami itu butuh perhatian lebih. Sekarang banyak orang menghafal, tapi tidak memahami. Dan itu ketika dibawa dalam praktek ibadah, umumnya nanti melahirkan sesuatu yang tidak nikmat. Maaf ya, maaf. Ini sering saya ungkapkan kalimat ini. Ada sindiran halus dalam Al-Quran, tapi tajam. Banyak orang sholat, tapi tidak paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Tapi hafal. Pakbir hafal. Al-Fatihah saking hafalnya, kurang dari satu menit. Ruku hafal, sujud hafal, tapi tidak mengerti yang dibaca. Coba, ruku tidak paham yang diungkapkan. Sujud tidak mengerti yang dibacakan. Ya bagaimana bisa khusyuk dalam sholat kalau kita tidak paham yang dilakukan? Anda saja bekerja, tidak mengerti yang dikerjakan. Kan tidak enak kerjanya. Sekarang kita ibadah menyembah Allah, tapi kita tidak mengerti yang diucapkan. Ya bagaimana bisa khusyuk? Anda menambahkan kehusyuan, tapi Anda tidak memberi kuncinya. Itu poinnya. Ini Al-Iman. Maaf, ini kelihatan? Belum, belum saya tulis. Hanya orang-orang yang kuat iman yang bisa melihat yang belum saya tulis. Bismillah. Iman. Sudah bu, sampai situ saja. Tidak perlu ada ikhul di belakang. Al-Iman ini qawlun. Ini konsep dasarnya. Kemudian kedua, fi'lun. Oke, qawlun ini perkataan. Jadi, wujudnya diucapkan. Bentuknya, pertama kalimat syahadat. Syahadatin. Syahadatin. Ashadu an la idaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Saya simpan dulu sampai sini. Fokus. Ini sudah saya bahas detailnya. Jadi tidak perlu saya urang lagi. Yang tertinggal, nanti tolong lihat tayangan yang sebelumnya. Supaya saya tidak mengambil waktu terlalu banyak. Nah, kalau ini sudah diucapkan oleh seorang manusia. Maka naik status dia. Muslim. Masuk Islam. Kan? Kemudian, mu'min. Beriman kepada Allah SWT. Muslim. Mu'min. Muslim, status keimanannya. Mu'min, status kalimat itu yang masuk ke dalam hatinya. Ketika kalimat itu masuk ke dalam jiwanya. Sudah hadir ke dalam jiwa. Ini nantinya akan jadi sinyal-sinyal yang masuk ke dalam setiap tubuh kita. Bimbingan. Rambatan-rambatan. Di perjalanan lalu saya katakan namanya fajar. Ya. Fajrun. Fajar. Atau infajar. Jadi kalau rambatan buruk dari nafsu disebut dengan fujur. Rambatan baik disebut dengan fajar. Ini nanti akan masuk membimbing ke mata bagaimana untuk melihat. Membimbing ke telinga bagaimana untuk mendengar. Membimbing ke tangan bagaimana untuk bisa melakukan tindakan dengan tangan. Sampai ke ujung kaki. Jadi orang yang sudah beriman itu ketika mengucapkan. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu an la muhammada rasulullah. Kalimat ini masuk ke dalam jiwanya. Maka iman itulah yang akan membimbing semua aktivitasnya. Nah aktivitas yang dikerjakan dengan iman itu. Itu yang dimaksud di hadis ini dengan fi'lun. Ya fi'lun. Mu'assassun minal iman. Pekerjaan, aktivitas, perilaku, sikap, tindakan yang didasari dengan iman. Al-imanu qawlun wa fi'lun. Iman itu mula-mula diucapkan. Masuk ke dalam hati. Kalau sudah di hati di setiap jiwa seorang mu'min, muslim. Maka dia akan membimbing tindakan setiap pelakunya untuk berbuat dalam kehidupan. Karena itu semua tubuh kita saat disebutkan fungsinya dalam Al-Quran. Itu rata-rata mengucapkan kalimat iman dulu di awalnya. Selalu di awalnya dengan kata iman. Yuk kita lihat ya. Contoh misal. Dari kepala misal mata dan fikiran. Ya mata Quran surah ke-24. Ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Kul lil mu'minina. Imannya dulu. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman. Iman sudah masuk belum ke jiwa kita? Cek. Bagaimana mengeceknya? Iman sudah ada di jiwa kita? Ya gubdu min absarihim. Kata Allah cek iman itu ada enggak. Kalau ada, maka iman itu dia akan punya sinyal membimbing ke mata kita untuk melihat yang baik-baik saja. Ketika ada pandangan yang dirasakan, objek yang dinilai oleh iman kita tidak baik, maka iman itu akan memerintahkan kepada mata langsung. Ya gubdu min absarihim. Palingkan dari situ. Demikian pada perempuan. Ayat 31-nya. Kul lil mu'minati. Katakan pada perempuan yang sudah beriman. Imannya masuk dalam jiwanya. Ya gubdu min absarihim. Maka iman itu akan memberikan sinyal kepada mata untuk melingkan dari objek yang tidak layak dipandang menurut imannya. Apa di antaranya? Misal, ada pornografi, porno aksi, yang terkait zina. Jelas, latak robu zina, jangan dekati zina. Zina mata ada. Apa itu zina mata? Melihat sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah. Gambar-gambar yang erotis, pornografi, yang jorok, yang macam-macam. Itu kalau ada iman di jawabnya, cukup iman saja dalam dirinya. Itu pandangan pun tidak akan dilihat. Tidak perlu menulis disertasi. Memandang saja tidak mungkin. Mustahil memandang saja tidak mungkin. Jadi kalau kemudian yang sederhana itu saja kemudian tidak terjadi, maka ini menunjukkan ada masalah dalam imannya. Jelas ya? Nah, jadi kalau bapak ibu misalnya lihat handphone, buka whatsapp, media sosial, ada gambar-gambar yang kurang bagus, coba cek imannya masih ada tidak dalam dirinya. Kalau masih ada, itu pasti itu. Ada bimbingan senubadi dalam jiwanya, sepersekian detik akan mengatakan pada batinnya. Jangan lihat, paling ingat. Jelas ya? Nah, kalau masih dilihat, berarti ada masalah. Pandangan pertama kan tidak apa-apa. Yang dilarangin selanjutnya. Kalau masih nawar begitu, itu ada kebanyakan di imannya. Masuk ke fikiran misalnya. Atau turun ke lisan ke fikiran. Quran Surah 49, ayat 11-12. Iman dulu. Ya ayuhalladzina amanu. Hei orang-orang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Lisan kamu tidak akan digunakan pada yang buruk. Mencelak yang tidak layak dicelak. Giba layak tebak lukum ba'ba. Jangan bergosip. Jangan berdusta. Jadi kalau ada orang benar-benar beriman. Itu ketika dia tertancing untuk berdusta. Ada yang memprovokasi untuk berdusta. Itu imannya akan hadir di lisannya. Dan menghambat lisannya untuk mengeluarkan kalimat dusta itu. Dia akan tahan. Nah, kalau masih ada rasa itu. Berarti iman masih ada dalam diri kita. Nah, kalau kemudian mudah sekali untuk berdusta muda. Lihat maksiat muda. Kaki melangkah pada yang buruk muda. Ini menandakan ada persoalan serius dalam imannya. Tinggal dilihat saja. Tingkat penyakitnya seperti apa. Yang paling bahaya. Kalau iman itu sudah luntur dalam kehidupannya. Nah, sekarang persoalan selanjutnya. Ustaz. Nabi sendiri mengatakan. Kadang level keimanan seseorang itu bisa naik turun. Naik turun. Naik turun. Ya zidu wa him takis. Kadang kalau sedang kuat-kuat ya. Masya Allah. Jangankan mendengar. Baru sekedar ada info mau datang. Dia sudah tolak. Jangankan melangkah ke tempatnya. Baru mendengar kalimat tempat maksiat itu. Dia sudah benci. Ini menunjukkan levelnya tinggi. Ya. Kadang-kadang tinggi. Kadang-kadang turun. Kadang-kadang tinggi. Kadang-kadang turun. Yang sangat tinggi. Baru melihat sesuatu. Sekilas. Akan ada maksiat. Dia langsung mempalingkan. Saking tinggi. Dia istighfar. Padahal berpaling itu sudah benar. Tapi takut masih ada salah. Makanya kata Quran. Orang ini. Seketika langsung beristighfar. Quran surah 3. Ayat 133. Wasari'u ila maghfirah. Ingat. Beda antara kalimat. Sara'u. Wasari'u. Dengan sa'u. Fas'u. Coba buka Quran surah ketiga. Ayat 133. Saya agak pelan-pelan sedikit. Bandingkan dengan Quran surah ke. 62. Ayat yang ke. 9. Paling kiri sebelah atas. Di Quran surah ke Ali Amran. Ayat 133. Dengan surah Al-Jumu'ah. Ayat 9. Surah Quran surah 3 Ali Amran. Paling kanan sebelah atas. Ayat 133. Ada. Wasari'u ila maghfirah. Dan bersegeralah anda untuk banyak beristighfar. Introspeksi. Mohon ampun kepada Allah. Sekarang bandingkan dengan Quran surah ke 62. Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Paling kiri sebelah atas. Ada. Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhallathina amanu. Hei orang-orang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Iza nudiyalissolatimi yawmiljumu'ati. Fass'aw ila zikrillah. Kalau sudah ada sinyal panggilan dari masjid untuk solat Jum'at. Maka bergegaslah. Siap-siap. Bersegera untuk berangkat menunjukkan solat Jum'at. Coba lihat di terjemahan. Yang satu. Fass'aw diartikan bersegera. Yang satu lagi. Wasari'u diartikan bersegera. Kalau terjemahnya sama. Kenapa kalimatnya berbeda? Di ayat solat Jum'at. Ada kalimat Fass'aw bersegera. Dalam bahasa Arab. Fass'aw itu bersegera. Yang diawali dengan persiapan. Seakan Allah ingin mengatakan begini. Kalau nanti anda sudah tahu waktu Jum'at. Sudah tiba nih kelihatan waktunya. Jum'at 11.42 misalnya sekarang. Ada nih. Ada yang 11.45. Sebagian daerah jam 12. Anda sudah tahu jadwalnya. Maka sebelum jadwal itu tiba. Fass'aw. Siap-siap dulu sebelum merangkat. Makanya ada sunnah mandi. Huduh yang bersih. Pakai minyak wangi. Rebutan saat pertama. Karena sudah tahu jadwal Jum'at itu kapan. Bukan nungguin khatib naik ke mimbar hutbah kedua. Ngobrol dulu. Ini aduan pertama ya. Oh ya nanti tunggu aduan kedua. Ini hutbah pertama ya. Nanti nunggu hutbah yang kedua. Kadang-kadang di sini khatibnya hutbah. Di belakang bikin hutbah sendiri. Bukan begitu caranya. Makanya ada sunnah yang lain. Motivasinya tinggi. Itulah Jum'atan. Tapi perhatikan ketika Allah menyebutkan kaedah istighfar dalam Al-Quran. Kalibat yang berubah dari kata sa'ah menjadi kata sara'ah. Wa sari'ah. Sara'ah itu artinya sifat bersegera yang tidak didahului dengan persiapan apapun. Udah jangan banyak direncanakan. Kalau berbuat dosa siang ini. Jangan rencanakan malam taubat. Sekarang istighfari. Jangan dosa siang direncanakan taubat malam. Malam miltahajud supaya khusyuk. Sekarang maksiat dulu taubatnya malam. Kenapa kemudian kita tidak harus tunda sampai dengan jeda yang cukup panjang. Seketika istighfar kata Allah. Karena boleh jadi harap-harap taubat di pertengahan malam. Maut datang lebih cepat dari apa yang kita duga.